Hai artinya ke pembangunan kalau kita mengacu pada debat tema debat nanti ya kan pembangunan inklusif Hai kaitannya dengan posisi dan ya mungkin posisi bagaimana kemiskinan pemerhatian pertumbuhan ekonomi dan lainnya apa kira-kira yang bisa disampaikan baik terima kasih harus terus eh memang Hai ini kita tunggu-tunggu ya ya kita ingin melihat langsung visi-visi dari para pasangan calon gubernur di proyek panggung ini pertama kita ada Pak Ansar Ahmad inkamban yang terbukti selama empat tahun ini diklaim sudah berhasil ya diklaim ya dan ada Pak Rudy yang juga selama dua periode Mimpin Batam juga diklaim sudah berhasil nah tentu di Kepri nanti seperti apa saya mau melihat dulu saya menjelaskan begini secara holistik ya bahwa pembangunan Kepri itu kita tidak bisa melupakan keterkaitan dari seluruh provinsi kebetulan kota yang ada ya tujuh kebetulan kota yang ada jadi pembangunan yang holistik itu adalah dia mempertimbangkan berbagai aspek target yang saling terhubung ya dan saling berkaitan jadi tidak bisa berdiri sendiri kalau kita ingin mencapai target pembangunan yang diklaim merata ya walaupun saya sebenarnya kalau menggunakan kata merata itu sebenarnya juga tidak pas yang mau dirata kenapa gitu ya kita memakai benchmarking merata itu dari konteks apa dari sisi Batam sebenarnya juga tidak bisa Batam itu dia tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain nah mungkin yang bisa itu secara holistik berarti dia harus memperkuat potensi yang ada di masing-masing daerah nah tapi sebelum masuk ke situ saya ingin menjelaskan dulu apa yang sudah dilakukan selama empat tahun terakhir ini oleh Gubernur Inkamben gitu ya data-data indikatif yang saya pelajari itu kalau kita melihat pembangunan ekonomi berkualitas itu kita melihat dari tiga aspek dari sisi tingkat pengangguran kemiskinan dan jini rasio untuk pemerataan pembangunan nah dari sisi kemiskinan datanya terus menurun oke terus menurun ataupun nanti data bisa dicek di BPS di tingkat pembangunan juga sama itu walaupun kita sempat masuk nomor dua nasional tapi itu kan secara presentasi secara quantity sebenarnya kita nggak sebesar itu dan itu juga angkanya juga terus menurun dan dari sisi jini rasio ya ketimpangan pendapatan itu juga angkanya juga semakin mengecil artinya tingkat pemerataan pembangunan itu atau tingkat pemerataan itu itu sudah makin rata dia semakin kecil kalau kita baca jini rasio itu kan kalau dia semakin tinggi mendekati angka satu itu ketimpangannya semakin lebar kalau dia semakin kecil kalau angkanya kalau di KP kan 0,3 0,3 sekian itu angkanya juga semakin kecil artinya ketimpangan itu udah semakin merata artinya memang sudah kue pembangunan itu sudah bisa ditimati oleh semua masyarakat walaupun kita tetap melihat eh akan ada masyarakat yang ya mungkin tidak merasakan atau belum merasakan karena memang wilayah kita ini tersebar di eh ribuan pulau gitu ya jadi memang karakter daerahnya yang tersebar-sebar dan mungkin konsep pembangunannya juga nanti juga harus perhatikan yang harus menjangkau ke situ nah jadi dari sisi indikatif saja itu sebenarnya kepri ini sudah dalam track yang bagus gitu tinggal ini nanti eh siapapun gubernurnya dia akan terus melanjutkan ini nah pertanyaannya eh apakah sudah optimal potensi yang ada di kepri ini dimanfaatkan kalau saya melihat dari eh rencana pembangunan jangka panjang disusun oleh bapak peda kepri sampai 2045 jadi fokusnya sekarang udah mau masuk ke eh pembangunan maritim ekonomi biru silahnya dan memang seharusnya udah begitu data terakhir itu ternyata katanya jumlah daratan kepri ini udah mulai menurun tadinya kan 4%-4% sekarang udah katanya udah kurang dari 4% atau data dari mana tapi katanya udah begitu jadi artinya lautnya semakin luas nah laut semakin luas berarti potensi ini yang harus diutamakan ekonomi biru apa saja yang harus dimanfaatkan Nah itu yang tidak harus menjadi tugas dari gubernur terpilih untuk melahirkan konsep pembangunan yang berorientasi kepada maritim atau kelautan Nah kita mau melihat secara konkret ini seperti apa yang ingin dilakukan oleh baik Pansar mau Pak Rudi ya karena begini eh tujuh kabupaten kota ini itu bukan daerah yang tidak punya penghasilan artinya mereka punya APBD yang juga nggak kecil itu rata-rata APBD nya tuh hampir satu triliun semua loh tujuh kabupaten kota ini jadi secara anggaran-anggaran pendapatan mereka punya duit semua nah tinggal bagaimana masing-masing kabupaten kabupaten kota ya tentu harus semakin efektif dan membuatkan anggaran nah Kepri sendiri anggarannya terbatas hanya 4 triliun 4 triliun itu satu setengah triliun udah habis bayar gaji jadi kalau untuk membangun infrastruktur juga nggak bisa sekencang misalnya ketika Pak Rudi mengumpatkan anggaran yang yang besar di Batam itu ya karena di Kepri itu dia harus berbagi anggaran dengan SKPD yang lain dan untuk infrastruktur mungkin dia harus menerapkan skala prioritas nah ini terbukti kenapa saya melihat berapa program pembangunan infrastruktur di Kepri itu bahkan harus memanfaatkan eh pinjaman dari SMI ya karena memang anggaran yang ada di APBD juga terbatas seperti membangun jalan apa jalan layang di Tanjung Pinang kemudian ada beberapa proyek lainnya itu juga didapat dari pinjaman dan itu harus dikembalikan ke PT SMI dan kita melihat rencana membangun jembatan-jembatan bintan juga itu juga nggak bisa lewat APBD itu juga lewat KPBU dan kita belum tahu nih kelanjutannya seperti apa karena kebutuhan dana juga besar nah jadi proyek-proyek strategis yang membutuhkan anggaran besar memang jelas tidak bisa diambil dari APBD dan itu harus dikerjakan melalui dana investor nah yang ingin saya katakan adalah bahwa pembangunan Kepri hari ini sudah on the track ya nah dia harus diperkuat oleh pemanfaatan potensi-potensi ekonomi yang ada hari ini Kepri itu sebagaimana sudah sering saya sampaikan di forum ini juga kita punya kawasan pergangan bebas dan kawasan ekonomi khusus itu harusnya menjadi motor pembangunan bagi Kepri supaya menjadi lebih kencang lagi pertama dari sisi menarik investasi asing ya karena salah satu tujuan adanya kawasan ekonomi khusus itu ya itu untuk menarik investasi asing kemudian eh sektor kelautan yang selama ini belum dimanfaatkan ya terutama di daerah interland minaturnya 16-16 lingga yang itu juga bisa dioptimalkan melalui kawasan ekonomi khusus kelautan kah kawasan ekonomi khusus pariwisata berwasi berbasis berorientasi bahari atau apa jadi semua punya potensi dan itu mungkin harus menjadi program-program konkret yang nanti bisa dilakukan oleh para gubernur terpilih ini nanti gitu ya sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi Kepri bisa lebih kencang lagi terima kasih terima kasih terima kasih